Saya terus terang ngomong, melalui makanan, kita tuh berteman. Kalau kita bisa saling memperkenalkan budaya kuliner antar daerah, otomatis NKR itu nyatu. Kalau kita ngomong politik kan ribut terus. Jadi kalau makanan kita bersatu. Pengalaman saya kok dimana-mana itu. Gak kenal-kenal dimana, di tempat itu ngobrol, ngobrol soal kuliner, sedikit aja saya sentuh. Oh kamu dari mana? Ada contoh dari Corsica. Oh Corsica itu apa? Tempat Napoleon lahir. Terus kebetulan saya bikin roti, saya kasih roti dia di Bali. Tahun awal 1990. Eh taunya budaya Corsica itu kalau dikasih roti itu seperti katanya Yesus ngasihin roti. Oh yang pas jamuan. Jadi dianggap sudara sudah. Saya ke Corsica itu jamu makan di rumah. Makan di rumah dimasakkan oleh ibunya dan lain sebagainya. Jadi yang memang kita harus cari. Kalau Bali, itu yang sekarang lagi nge-top itu di desa Les. Les? Desa Les. Dia namanya, kita panggil sekarang Juru Yudi karena udah jadi mangku. Dulu sering saya bawa ke luar negeri, jadi dia kembangin di desa itu. Waduh, pengunjungnya. Itu masa kawasan atau kota ya? Persis, di pantai. Oh, di pantai. Iya. Jadi kalau tiap hari itu ikan seger, kalau pagi musim ya, kecuali ombaknya tinggi, itu turunnya bersih di situ. Dia masak yang tradisional lah pokoknya. Oh, menyenangkan sekali. Dia kembangkan lagi, dari dulu sampai sekarang. Dia bangun, bangun, bangun. Apa authenticity dari desa itu? Makanan lokal. Makanan lokal. Dia bikin arah, terus dia juga ngajar. Ah. Orang asing banyak ke situ. Untuk belajar? Belajar, mengenal budaya. Nah, desa Les itu tidak ada ngaben. Oh, agak berbeda dengan ya. Bali mula. Bali yang tua. Jadi dia ditumpuk aja, dimasukkan peti. Ditumpuk ya, arwah-arwahnya. Ada tempatnya khusus. Gak diaben. Nah, di situ dia bikin, dan berapa kali kan saya kesana itu, ini satu hal yang kita gak pernah explore secara umum, kalau orang ke Bali ada upacara, yang dilihat kan upacaranya. Pra upacara gak pernah dilihat. Wah, itu bagus banget. Apa omil lihat penting? Prosesi menyiapkan dari makanan sampai sajen, satu hari sebelumnya. Pranya itu ya? Iya. Itu sudah koyok okestra. Laki semua. Oh iya? Iya. Dari motong babi sampai... Menyiapkan. Sampai semua, apa dibuat apa, terus di situ, babi gak boleh rusak. Harus dibungkus ekornya, kalau untuk sajen, putul, ganti lagi. Oh, se... Untuk sajen, iya, ini harus utuh misalnya. Terus kulitnya dibikin kembang, apa, semua buat sajen. Nanti darah itu dimakan, diolah, mentah. Untuk lawar, untuk sup, mentah banget. Darah-darah sisa itu, dimakan rame-rame gitu. Itu sehari sebelum, pra itu? Sehari sebelum. Orkestrasi untuk menyiapkan sebuah acar. Kemarin si Nugrah bikin sketch bagus banget. Hmm... Proses untuk menyiapkan? Proses satu hari sebelumnya. Di Desa Les itu? Iya. Itu boleh ditutup. Nah, kegandrungan Om Wil untuk makanan dan masakan itu sebenarnya berawal dari apa sih? Duh, aku ini kan... ASA itu fotografer. Persis. Dan Om Wil kan pengen jadi fotografi sebenarnya. Iya, iya, pengen-pengen enggak. Terus... Dia kan kameramen pertama berita film Indonesia. Iya. Pertempuran. Terus jadi fotograf Bung Karno yang pertama. Saya dari kecil memang suka ini. Suka nyoba makanan. Nyoba makanan. Diberi kebebasan untuk mencoba makanan. Jadi, apa itu... Selera ayah saya itu kosmopolitan saya anggap. Oke. Dia meskipun dari Tiongkok. Tapi segala macam makanan masuk. Tapi segala macam makanan masuk. Dia sudah mati-matian, abis-abisan juga bikin film dia. Oke. Film cerita. Waktu senggang dia suka masak. Sebenarnya kalau tentang di kuliner memang saya pertama bikeri. Ya, bikeri. Belajar di Eropa. Terus... Sambil belajar saya suka nyoba makanan segala macam. Ini... Apa itu... Saya perhatiin lama-lama saya kan di Eropa, di Jepang, apa semua. Loh ini kok... Setiap negara kok protektif banget ini. Tentang budaya kulinernya. Perancis itu sampai dihidikan semacam benteng. Untuk menjaga mereka punya apa sebetulnya. Mac Donald mulai masuk 30 tahun yang lalu. Dia bikin satu program dan semua top chef di Perancis. Menjadi... Penjaganya ya. Jadi punya asosiasi. Kalau nggak salah ketuanya, chairmannya itu Bogus atau apa. Pokoknya super-super top chef-chef-chef di Perancis jadi itu. Jadi mereka mulai dari SD. Diberi... Diberi... Pemahaman itu ya. Makanan pemahaman. Bukan pemahaman. Tok, makan. Makanan tradisional. Baget yang tradisional seperti apa. Sampil mereka itu bikin... Bikin apa itu? Bikin... Bikin... Fes... Fes de la good atau Fes de la good gitu. Fesival citarasa. Oke. Jadi dalam satu hari. Kalau nggak salah bukan Oktober. Mau pas lagi ya. Seluruh Perancis itu semua yang pelaku kuliner menyiapkan icip-icip makanan lokal mereka untuk dibagi-bagi. Itu menurut saya proteksi. Kalau kita udah lihat sekarang di Jepang, di Korea, apa semua itu... Apa yang mereka lakukan juga menginvasi dunia dengan budaya kuliner mereka. Coba anak-anak sekarang. Topoki. Gitu? Tau-tau. Makanan topoki. Bisa sangat populer. Bisa sangat populer. Bisa sangat populer karena K-pop lah. K-apa itu... K-drama lah. Saya itu pernah diundang oleh festival K-pop. Oke. Dalam acara sebulan di Busan itu ada acara K-pop sebulan. Saya diundang sana tujuannya apa? Untuk memperkenalkan makna halal itu apa. Ah, oke. Gitu. Mereka nggak tahu tuh soal halal. Itu dimasukkan sama mereka. Jadi ada satu staff dari KPRI. Yang fasih bahasa Korea. Pertama untuk menjelaskan dulu. Ke mereka ya. Apa sih? Konsep halal itu ya. Halal. Setelah itu saya demo. Dia demo anak-anak muda, cewek-cewek yang cuma pakai mini yang foto. Jadi saya mendemokan ini halal seperti apa. Kan mereka sapinya kan bagus banget. Daging sapi sana, hanwo itu kan. Saya lebih suka hanwo daripada pribadi ya. Daripada Kobe ya. Karena lemaknya tidak setinggi itu. Itu ya berkembang. Itu yang saya temuin. Heran kenapa ya kok kita malah adem ayem cuma bonglong enak. Wah enak-enak sekali. Kalau komentar ya saya cuma bisa ngomong enak dan enak sekali. Jadi budaya kita tuh nggak menonjol. Sehingga kalau sampai sekarang ya restoran Indonesia di luar negeri itu katanya terdata, nggak tahu akurasinya. 1.400 dan 1.500. Jumlahnya. Dibandingkan Vietnam, Thailand, ketinggalan. Thailand itu sudah di atas 25 ribu, 20 ribu. Dan mereka ekspor value-nya makanan, bahan makanan gede banget. Kan negara-negara di mana mereka punya restorannya itu ya. Iya. Hanya-hanya di sini, di Jakarta. Toko, bahan-bahan... Makanan Thailand. Makan nggak, Korea. Thailand itu sudah jauh hari sudah mulai. Di mana-mana ada buka gitu. Malah saya pernah dikontrak untuk buat K-Food. Oh. Memperkenalkan bumbu Korea, diadaptasikan ke makanan Indonesia. Dengan menung Indonesia. Ah, oke. Apa yang Om Wil pelajari, lalu kemudian kira-kira kita bisa terapkan di Indonesia terkait yang tadi. Prancis, Korea, Thailand, Vietnam. Ini sejak tahun lalu, ya memang saya pernah bahas bahwa Indonesia itu perlu ada gerakan spice up the world. Space up the world. Itu ditangkap oleh Menko Marves, Pak Luhut. Jadi tujuannya gini, memperkenalkan budaya itu, coba bayangkan mungkin nggak orang Perancis dikasih resep soto ayam, terus suruh bikin soto ayam. Nggak bakal nyari, baca, ngertinya bahan itu juga. Gordon Ramsay, Gordon Ramsay saya tunjukin, saya jejel dalam satu meja, begitu bahannya bahan yang segar untuk bumbunya rendang, dia geleng-geleng kepala. That's impossible. Dari raw material, terus diolah begitu. Tapi dia sesuatu, dia yang memuji, saya herannya, dengan kompleksitas bahan-bahan yang tidak sama, kok hasilnya itu harmonius. Come to London, cook with me, in my restaurant. That way, saya belum sempat, saya belum sempat ke, meskipun saya sering ke Eropa, saya udah lama nggak ke London. Saya pengen sih, masuk kenal hal seperti itu. Jadi, tujuannya adalah bagaimana kita memperkenalkan bumbu. Bumbu ya, spice up the world tadi ya. Ya, bukan rempah, loh ya. Ya, bumbu ya, bedanya. Rempah itu, nah ini sering salah ke apa, dengar spice, spice up itu kata kerja, terus dianggap rempah. Rempah. Oh, kita punya rempah hebat. Nah, kita rempah sudah semua orang tahu kok, 300 tahun lalu. Ya, kolonel datang kan kalau itu cingga. Yang bikin kita ngerti pakai rempah itu kan bukan dari Indonesia, yang dari luar. Yang dari luar, istilahnya. Tapi Indonesia produksi rempah. Perbedaan daripada secara geografis dari Sumatera sampai Bandah, Meluku, penghasil rempah itu, kenapa kok paling pekat pakai rempah itu di Aceh gitu. Kok malah di Maluku, ke rempahnya sedikit banget gitu. Itu kan ada akunturasi dari luar kan dekat orang dari di Aceh itu banyak migrasi dari Tamil Nadu. Banyak orang keling. Laguan juga kan masuk. Masuk situ, perdagangan mungkin ada di situ, dan lain sebagainya. Sehingga, saya bilang ya, nggak ada pilihan lain, Indonesia itu harus memperkokoh. Ada dua program sebenarnya. Karena ini kena pandemi, jadi kita masih mengatur strateginya. Satu spice up the world, satunya spice up Nusantara. Jadi gini, kalau spice up the world itu, kita bukan saja agar masyarakat Indonesia di luar negeri itu, kalau mau masa Indonesia, nggak usah repot-repot. Bumbu terbaik itu dari Indonesia, nggak bisa direplikasi di mana-mana. Kenapa? Oh ada lengkuas, ada serai, ada. Tapi hibrida. Beda. Beda rasanya. Setelah itu, ngolahnya, makan waktu. Kalau dari Indonesia, dampak ekonomi keterkain. Ekonomi kerakyatan kebawa, terus cita rasa ini kebawa. Saya itu sampai eksperimen begini deh. Di Paris, masak bersama wanita Perancis. Saya bilang gini, tolong kamu bikinin saya sup ayam. Versi kamu. Kan simple. Saya sama berada, tengah jalan, saya gunting saset soto ayam. Saya cemplungin. Saya cemplungin. Setelah selesai. Wih. Ini seratus tahun, kita nggak pernah berubah ini katanya. Tahu-tahu hanya dilaku gini, kok saya dapat taste profile yang beda. Nah, itu yang kita harus lakukan. Kesatu lagi adalah pelaku restoran. Susah sekali. Saya pelaku restoran, saya tahu. Saya udah 20 tahun keliling kemana-mana, ngeliat bagaimana Indonesia restoran bergembang. Sering-sering mereka tuh, wah orang sini nggak suka, ini nggak harus kita sesuaikan selera. Sekarang, beda. Dengan sosial media ini, semua orang tuh lihat dari Instagram, makanan-makanan segala macem. Mereka kalau mau kemana-mana, ngecek makanan apa di sana? Nah, makanan lokal. Makan lokal yang apa? Authentic. Sampai saya bilang, coba. Sekarang kalau kita paling dekat misalnya Vietnam gitu. Kita mau google local food tour. Banyak. Ya, digonceng dengan motor. Dari satu titik ke titik lain. Itu yang nggak ada di food guide. Bayarnya, terakhir saya bayar 65 dolar. Oke, untuk saya keliling. Empat kali makan. Jemput jam lima, dibalikin jam sembilan. Wow, serius sekali. Terus saya tanya sama anak-anak cewek, kan sana kan muda-muda dan kecil-kecil kan. Loh, kamu dilatih ini bisa ngangkut tamu seberat berapa, kita dilatih sampai 130 kilo. Wow. Ya nggak? Terus bagaimana? Ini motor punya sahabat, punya kita. Jadi dia manfaatkan, semua itu punya motor. Jadi ada gerakan ekonomis. Kalau di sini, gojek misalnya. Nah ini digerakkan, added value-nya tinggi. Makan 65 dolar berapa? Empat kali. Empat kali itu kan mahal buat sana. Tapi orang penuh terus. Kalau kita benar-benar mau makan ke tempat-teman itu, empat kali makan, paling 20 dolar. Benar lagi dia dapet tip. Kalau dia sudah bisa ngangkut 50 kali, statusnya goal. Bisa ngangkut VIP. Itu kan saya, yang masuk kategori itu, jadi saya tanya, kenapa kamu dipilih? Enggak, ini peraturan perusahaan. Kalau kita sudah ada pengalaman 50 kali, status kita seperti itu. Ada yang Vespa, ada yang motor bebek. Nah itu kan hal-hal seperti itu loh. Terus tambah lagi apa? Makan di rumah orang. Bukan di restoran. Di rumah orang yang sedang masak. Ada, ada, bisa kita bisa, bisa juga. Jadi kita makan sama keluarga. Autentik banget ya? Iya, itu ibunya masak. Saya pernah makan sekeluarga berdelapan. Pak William gabung di situ? Kita kalau booking, ya kita makan sama keluarga mereka. Satu orang 25 dolar. Coba. Itu jadi suatu atraksi. Kita kan sekarang itu parisata itu kan bukan cuma nonton pemandangan. Experience. Ya itu, dulu city tour. Kalau sudah kedua kali masuk city tour lagi. Food tour. Di Korea, program jalan. Di India sama. Namanya daily food walk. Kita diajak 4 jam jalan. Jalan kaki? Di Old Delhi, daerah muslim. Breakfast. Sampai siang. Makan-makanan lokal. Itu udah dikurasi semuanya. Itu penuh terus. Coba. Artinya dengan kita punya inspirasi dari Vietnam, India, sebenarnya kita kaya banget. Maka ini kaya banget. Misalnya Jakarta sebenarnya saya pernah ngomong, ya jangan turis dianggut naik motor lah. Bisa kerjasama dengan go car atau apa, pakai motor. Tapi supirnya ini memang sudah dididik gitu. Sudah program ada. Kalau di daerah sini, makan ke sini, sini, sini. Tidak diajak seperti Sakharapnya sendiri gitu. Kita sudah ada program. Dan demand untuk itu sebenarnya global ya? Apa ya? Demand untuk orang punya experience full. Di mana-mana saya pergi sekarang. Di Amerika, saya pernah diajak teman, dibukan teman, tour khusus mengenai taco. Taco. Dibawa ke perkampungan Meksiko. Macem-macem taco itu kita nyoba. Ada yang naik sepeda. Sambil bersepeda gitu ya? Di Korea, Delhi itu food walk. Korea juga ada yang jalan. Makan, jalan, makan, jalan gitu. Ini di Amerika taco gitu? Banyak. Banyak. Hongkong, apa itu, ada sekarang. Itu marah. Singgapur. Singgapur itu teman saya pernah bikin. Suatu acara itu, except itu ekstrim lah. Singgapur food frenzy. 24 jam. Oh. Jadi merasakan semua dalam 24 jam. Tidur-tidur di bus saja. Bawa puter Singgapur, makan ada yang terbuka. Bukannya tengah malam kita nyobain apa semua. Itu dikerjain semua. Dan menarik sih. Kalau city tour kan orang kalau dah lihat yaudah. Tapi kalau makan kan orang sehari 3 kali. Dan berulang. Iya. Oh iya. Ini memang waktu itu dia bikin. Saya nggak ikut di Singgapur, tapi saya ikut yang satu di Filipina. Manila Food Frenzy gitu. Keliling semua. Nah Om Wileng lihat itu selain di Jakarta ya, di Indonesia yang punya potensi besar untuk bisa dikembangkan dari sisi food untuk mendorong pariwisata, ekonomi daerah, authenticity wilayah. Itu di mana kalau Om Wileng lihat? Jakarta ini melting pot. Jakarta ini bagus. Bagus? Iya. Medan, Palembang, Bangka. Ah Bangka. Beragam macam mil. Jogja, Jogja, Semarang, Surabaya, Malang, Malang betul. Banyuwangi, Dali, Lombok, Makassar. Makassar ya pasti. Iya itu. Kalau mau yang lebih adventure, keberdalaman sekalimantan. Daerah melak. I see. Makanan budaya makannya, Dayak, apa itu. Kita makan dengan alam. Oke. Semuanya cabutnya di alam. Ikannya dari semua. Fresh semua ya? Iya. Raw semua di olah. Itu kan, waduh Indonesia itu kaya. Jadi, saya itu sampai bilang, jangan cuma dijual begitu aja gitu. Cuman, ini pemandang, ini bagus. So what, kalau sudah satu hari, mau ngapain lagi? Terus makan ini apa lagi? Makanya kita ada program saya dengan Pelangi Benua itu sering mengeksplore ini. Oh yang besok mau ke tempatnya masing-masing? Misalnya kemarin ke nanti Temanggung gitu. Bap Ringan, terus Agustus, ke Dolok Sanggul. Karena kita sudah ke sana, kita sudah kurasi, menarik gitu. Apa itu, nyobain rendang kuda. Rendang huda. Rendang huda. Karena disenggada sapi ya? Enggada sapi. Terus bedanya apa? Begitu kita makan, selesainya Andaliman. Andaliman itu, apa itu, kesemutan di lidah itu Andaliman. personifikasi kita itu juga kurang menonjolkan. Ahli-ahli budaya makan daerah. Sekarang ini tak tahu mainnya selebritis ya. Itu kan generasi muda. Tapi, root kita itu disono gitu. Tradisional itu ya? Dan ini tidak bisa dibaca lewat sosial media. Kan saya selalu bilang, you can google everything, but you can google taste. Jadi you can you can google everything, but you can google taste. Iya dong? Mana bisa nyobain tawon. Jadi, saya cuma lihat aja. Makanya sekarang itu, jangan kita terbuai dengan semuanya digital. Ada banyak hal, nggak bisa. Tangan kita ini masih ada loh. Idung kita itu masih ada loh. Mata. Idung. Itu kalau itu cuma dipakai matanya sama kuping. Lidah kita nggak dipakai. Sensori kita nggak dipakai. Banyak hal itu kita perlu sentuhan-sentuhan itu loh. Dan makanan memaksimalkan kita menggunakan semua indera itu ya? Iya. Tidak mungkin apa itu misalnya kita kita mau kan ada kemarin ada yang bikin tur lewat Zoom gitu. Itu karena pandemi aja. Gak ada pilihan. Tapi kan nggak bisa udah nggak ada pilihan itu sementara buat iming-iming aja gitu. Memupu keinginan. Iya. Tapi selanjutnya kan nggak bisa. Orang harus datang. Harus datang. Saya sama bilang kamu suka rendang nggak? Suka. Terus makan rendang di mana? Di Jakarta. Terus tahu rendangnya selera rendang sampai di mana? Ya tahu aja cuma memakan padang di Jakarta. Di sana setiap negari katanya punya kata gubernur yang sebelumnya setiap negari punya ramuan sendiri-sendiri gitu. Nah itu kan harus didatangin ke sana. Iya. Nggak bisa lewat Instagram. Gitu. Kan cuma iming-iming aja. Tapi Instagram itu membuat trigger untuk orang-orang datang. dia kepingin. Sebaliknya di sana juga harus disiapin fasilitas. Tinggal orang datang ekspektasinya. Terutama ini apa itu keamanan pangan. Food safety. Food safety. Iya. Itu harus di... Apa kriterianya apa? Food safety itu? Sanitasi. Sanitasi ya. India itu saya perhatikan. Saya kan itu salah satu negara favorit saya. Anytime kalau saya diajak ke India saya budal gitu aja. Banyak orang tuh mau-mau jorok. Eh lu kalau ke tempat-tempat gitu jangan lihat ke bawah terus dong. Sama aja ke pasar tradisional. Pasar itu jorok. Jangan lihat ke bawah dong. Lihat maknanya. Lihat manusianya. Pasar tradisional itu buat saya encycoplipedia lokal tentang budaya kuliner yang hidup. Yang jualan sayur bisa di situ. Itu udah tiga generasi. Dia tahu in and out masalah sayur di dari situ. Jualan daging dia tahu. Jualan rempah-rempak dia tahu di situ. Jamu dia tahu. Kalau ke soalayan kan dilihat ikon di screen. Dia cuma bilang gitu loh. Di row number row number sekian gitu ya. Itu encyklopedi hidup ya? Encyklopedi hidup. Jadi saya itu mendokumentasikan pasar itu ada 40 tahun kali. Pasar tradisional. Di Indonesia semua? Indonesia dan luar negeri. Oh luar negeri. saya kalau keluar negeri itu saya tanya pasar. Itu ditiru istri saya. Saya ke pasar. Apalagi di pasar yang kita bisa icip-icip. Tadi hobi kecilnya icip-icip ya. Kan bisa makan kita di pasar. Di banyak tempat gitu. Jadi kita kan nggak terlalu bisa. Kalau mau makan yang di pasar yang marah kalau pagi ke pasar pasar kue di 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 Asia Tenggara. Dalam satu tempat. Nggak ada yang lebih besar dari itu. Gede banget itu. Dan orang pagi-pagi mau makan pasti makanannya yang khusus gitu. Kalau nggak bagus kan. Sama aja kalau saya ke pasar misalnya di Ranges gitu. Di Paris. Ada pasar yang terbesar di dunia itu. Pasarnya 250 hektare. Wow. Hulsile semua. Oh, se. Tiap hari itu truk yang panjang itu 3 ribu yang keluar masuk. Dan situ saya sukanya apa? Ngopi. Sarapan pagi. Itu sebelah saya berdarah-darah dari tukang jagal. barengan di situ. Motongi nggak di situ. Tapi kan di endong itu apa semua sarapan di situ. Ngopi. Kas pagi. Itu kalau nggak nggak bagus pasti nggak laku. Presis. Ya tradisi itu sekali lagi jangan punah. Kita ini generasi sekarang kehilangan banyak hal itu. karena orang tua kan jarang ngajakkan anak-anak ke pasar. Larinya ke pasar modern. Pasar modern. Tapi gerakan itu kayaknya akan mulai. Mulai. Ini dengan adanya pandemi orang sudah mulai masak di rumah. Terus sekarang saya sering lihat juga anak-anak diajak masak dimasukin ke Instagram. Itu kan minatnya ada. Tapi mereka harus diajarin juga bahwa root-nya mereka itu Indonesia. Jangan diajari bikin pancake talk. Ada pandangan menu atau makanan kita itu rumit? Gimana William melihat? Compare ke yang lain. Gini loh. Semua makannya kalau belajar Thailand juga rumit. Semuanya rumit. Makanya karena isu itu saya tampis dengan shortcut dulu. Jadi sekarang gini. Anak-anak muda kalau mau belajar masa Indonesia perut saya saya balik. Jangan resep dulu. Teknis masak dengan bumbunya sudah ada. Cara milihnya saya ajarin. Kan banyak merek dia bisa cara milih bagaimana. Selera dia dapat. Dari situ kalau nanti dia benar-benar minat dan punya dana dia bisa datangin tempat-tempat itu. Untuk belajar dengan belajarlah dengan ahlinya. Jangan belajar dari ahli yang akli yang sudah turunan kelima. Kan sudah dipotong-potong. Dan juga saya itu tekankan bahwa tiap daerah punya kearifan lokal yang enggak bisa dipindahkan. Bahannya dan lain sebagian. Makanya saya itu gergetan ya. Indonesia itu perlu kulineri center. Kulineri center. yang seperti dibikin oleh Korea. Korea itu punya Korean traditional food university. Di Jonju. Jonju itu cikal bakal makan-makan adiboganya. Korea itu dari Jonju. Karena Jonju itu dulu banyak banker tinggalin sekitar situ. di Bimbab itu asal-usul dari sana. Dia bikin university di situ. Tahu enggak university guru yang ngajarin masak teori itu titelnya sampai profesor. Dan di atas itu PhD Korean Food Culture. Ada ya dia. Korean Food Culture. Terus di situ lagi kemarin saya diundang Pak Dubes Umar Hadi berapa dua tiga tahun lalu untuk bikin jadi juri. Jadi itu kan Indonesia banyak TKI yang kerja di sana. Di Pele ini Korea itu ada 50 masjid. Jadi orang-orang itu yang jualan makanan di masjid diadu. Oke. Dikompetisikan lah ya. Dikompetisikan. Ombil jadi juri. Saya diundang jadi juri pakai dapurnya makanya saya bilang Korean culinary center. Korean Center itu dibikin oleh KTO. Korean Tourism Organization. Salah satu jurinya saya juga baru tahu Master of Kimchi. Umur ibu itu udah kira-kira 65-75 tahun. Loh saya bilang di Korea ini semua wanita kan bisa bikin kimchi. Iya. Tapi di Korea hanya 6 certified. 6. Cuman 6. 6 certified. kimchi-nya Korea itu kan saya pernah jadi duta pariwisata Korea yang pernah diajak keliling ke 6 provinsi hanya untuk makan dan tahu budaya lokal. Tiap daerah punya kimchi versinya sendiri-sendiri. Kayak kita kalau rendang ya? Iya. Sama dengan rendang. Bahannya beda. Apa itu semua. Olahnya juga beda. Lah kok semua orang bisa bikin kimchi kok masih dipilih Master of Kimchi ini kritiknya mereka bilang mereka harus kenal sekian puluh jenis kimchi. Dan kimchi itu dibikin festival secara rutin. Jadi dikembangkan terus gitu loh. Dipicu sampai kimchi itu mendapat julukan among five most healthiest the healthiest food in the world. Gitu. Di misalnya daerah namanya kemsam itu daerah daerah ginseng. Kalau lagi musim panen itu ya. Wah itu kan juga tujuan turis. Iya orang datangnya. Sepanjang jalan itu aneka makannya ada ginseng ya. Dari teh sampai permen. Terus ada satu insang Pak atau insa ada satu desa itu spesial tentang sambal aneka sambal namanya Gojuchang jikal bakalit dari situ. Dibikin museum. Terus itu pengusaha itu bikin Gojuchang sama Denchang sama Tauco itu tiap rumah bikin. Jadi turis Korea yang tinggal di Amerika kalau pulang ke situ. Testing. Noba sini noba sini noba 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 beli terus buah-buah yang diawet hal seperti itu. Terus secara strategis memang disiapkan ya oleh pemberantahannya. Disiapkan. Dan untuk itu kita kira-kira butuh berapa lama atau berapa Kita itu perlu koordinasi yang benar-benar apa itu ekosistemnya itu memang belum terlalu terbentuk gitu. Masih sporadis ya. Masih sendiri. Kegeramannya sama tapi gak nyatu gitu ya. Saya karena ini terbentur. Saya udah kedua kali bikin tour tapi yang kedua kali karena kebentur covid diundur. Tour dari Amerika. Khusus kuliner. Eat smart in Indonesia. Eat smart in Indonesia. Jadi guided. Saya punya partner di Wisconsin. Dia salah satu kulineri tour operator yang terbaik di dunia. Udah berteman 35 tahun. Dia bikin guide. Makanan apa yang Eat smart guidebook. Negara-negara itu Indonesia saya yang mandu selama dia. Keliling dari Sumatera sampai itu nulis buku itu. Yang kedua ini saya bikin Jakarta itu selalu karena macet ya. Saya gak mau buang waktu cuma semalam landing di sini. Terus yang kedua ini langsung Medan. Medan. Medan 3 malam dari Medan terus ke Bali. Terus dari Bali juga mereka gak mau daerah seminyak. Oh maunya lebih jauh. Gak mau yang turistik. Nah itu loh istilah turistik gitu. Terus ke Lombok. Lombok. Total 11 hari terus pulang ke Amerika. itu kita launch sebelum Covid ya. 3 hari 12 sit selesai. 3 hari. Satu orang 4.800 dolar. Itu di luar tiket dari sana ke sana. Jadi minat itu tinggi ya. Ada ya. Tapi kita harus siap. Kita gak bisa. Cuman saya pilih tempat itu saya anggap tempat-tempat itu udah memadahin untuk kita bikin saat ini dan harus selalu dibahagi. tadi saya ngomong soal India. India itu menteri kesehatan. Oke. Bikin festival makanan jalanan. Menteri kesehatan. Kalau orang kita bikin korelasi ini kopo. Mau dia menunjukkan bahwa ini healthy kan? Sehat. Bina. Oke. Street food vendor. Pelaku makanan jalanan di India itu kira ke 50 juta. mungkin sekarang tambah. Ada asosiasinya. Oke. Langkah yang besar 50 juta. Dan satu anggota keanggotaan itu cuma bayar setahun itu gak lebih dari 5 rupiah. Dan asosiasi ini ada yang bina dari pemerintah atau dari NGO dari apa. Dan mereka dibina oleh menteri itu bikin festival untuk food safety. Sekarang mereka diajari kalau pakai topi apa itu itu sudah mulai dikembangkan. Saya sebenarnya sudah bikin tur untuk observasi juga tur ke Turki tur kuliner tapi yang non-turistik. Oh non-turistik. Nah itu experience yang lain lagi. Itu lain lagi. Itu gak gampang. Kita udah dua program lengkap kena ini kita batal. Jadi yang saya cari itu hal-hal seperti itu. Kalau makan di hotel autenticity. Kalau makan di hotel semua sama. Breakfast saja kalau bisa gak di hotel. Yang paling minimal di hotel pun gak diambil. Iya. Padahal udah bayar. kalau ada makanan lokal yang menarik saya bawa makanan lokal untuk sarapan. Makanya kalau saya ke daerah ke teman tempat yang saya gak pernah pertama saya mau ke pasar tradisional kedua sarapan orang lokal yang khas itu apa. Apa? Kalau pasar tradisional kan tadi udah terjelasin. Kalau sarapan apa? Saya mau tahu. Misalnya saya ke Sumatera Barat dari dulu. Pasti kalau sarapan lokal kalau di Bukit Tinggi Ampiang Dadia Ampiang Dadia Susu kerbo yang jadi yoghurt itu dengan ketan muda yang dikeprek itu kan seperti konflik antara dua yang berbeda. Tapi kan aku sampai tunjukkan orang baru. Lu bandingin ini kompleksitas rasa ini sama konflik bedanya apa. Ini jauh ada gula arennya ada kelapan terus ada itu. Cuman ada yang di Bukit Tinggi jarang sampai pandang. kekasan Indonesia di situ sebenarnya memadu-madukan menjadi hal kerebon nasi jamblang nasi lengkuk kalau Makassar nasi kuning nasi kuning atau itu apa itu palu basah nasi kuning itu Indonesia Timur jagoannya semua dan tapi ikan banyak dan ikan kekasan-kekasan itu harus dibina dan harus dieksplor al-maklum teman saya Bondan melakukan hal itu sampai Bondan itu udah nyobain waktu itu sampai 5 ribu makanan jalanan itu kan luar biasa kontribusinya dan sekarang jadi jejak untuk orang datang di satu tempat Pak Bondan gak nih? ya terus sekarang karena adanya Facebook Instagram orang tanya gitu dari daerah sini dan orang itu willing untuk untuk sharing untuk sharing tempat makan yang baik secara lokal tadi Om Will kan nyebut Gordon Ramsay yang diundang ke London ada cerita yang sangat heboh tahun 2020 Om Will kan nemenin Gordon Ramsay masih masak tendang itu gimana ceritanya sampe gini sebenarnya pertama kali yang saya dihubungin Global Film Solution itu kebetulan teman New Zealand ya dari New Zealand dia yang dia yang produksi Uncharted di New Zealand dia bilang untuk Natio ini gue saya ngewakilin Natio dia ada slot antara Tasmania dan India itu ngelewati Indonesia what do you think 17,000 kita stopnya dimana gitu saya bilang gini ya saya gak tunggu waktu saya bilang gini I give you one option one choice but no option mau gak mau lo terima dimana Sumatera Barat dan dia oke saya kasihin data segala macem dua minggu Natio Natio approve orang tanya kok kenapa situ satu gak ada orang yang gak kenal makanan Minang kedua gak ada orang yang kaya miskin gak makan rendang anak kecil gak ada yang gak kenal rendang aku mau create national bonding dengan mengajak dengan mengajak kita semua akan tahu dan nyatanya itu terjadi betul ya bondingnya terjadi nah kalau sekarang kita cari makanan yang orang gak pernah tahu kan diem aja orang-orang ya gak nah itu itu terjadi terus saya sekarang itu ancharter yang Sumatera Barat dari sejak ditayangkan julan Juni tahun lalu 2020 itu ya mungkin sudah mempercayar terus 100 juta yang nonton selesai syuting itu Pak Gubernur ketemu Batu nilpon saya oke Gubernur Irwan Perayutno Pak Willem terima kasih ya bisa malu nih kenapa Pak keluarnya sedikit dapatnya banyak itu bayangkan ya night scene geography itu datang 20 orang timnya alat yang dibawa amper satu ton iya iya gak semua itu mereka saya bawa tim khusus yang ngomil ya untuk bantu support lokal termasuk adik sama adik terus nyetir mobil buat gondoransi jadi dengan itu saya mau nunjukkan kalau culture seperti seperti gitu padatnya pasti negeri masa tempat lain gak ada lagi kok gitu kepingin nagih dan saya gak pernah putus komunikasi sama John Kroll misalnya itu dia eksekutif produsernya Nat Geo itu kalau lagi IG live aku sama adik adik when are you going to marry me selalu bercandaannya jadi kita tuh harus punya networking untuk bantu masalah kita tuh selalu terbentur nanti kita gak ada dana kita gak dana apa cuman karena gak ada dana terus kita diam terus saya kalau meskipun spice up the ball ini semua kegiatan saya sekarang ini saya kan banyak kegiatan juga meskipun non-pemerintah ya saya bawa saya bawa dari dulu bumbu itu wajib itu selalu itu undangan Gordon Ramsay untuk ke London kapan di belum tau saya kemarin ini kira-kira berapa bulan lalu ya saya tau-tau dapet email mengenalkan diri namanya Damien Braser I'm introduce myself dia bilang saya disuruh Gordon untuk kontak anda saya culinary director Gordon Ramsay International dia yang ngawasin semua outletnya Gordon Ramsay di seluruh dunia kita membuka di Malaysia jadi saya mesti ke Kuala Lumpur untuk bantu cek disana jadi dia Gordon build pesan media lu mesti ke Indonesia untuk ketemu orang itu untuk tahu mengenang budaya Indonesia dan tahu lebih dalam soal rendang karena menu disitu ada rendang di Kuala Lumpur baru buka dia bikin short trip tiga dan wali bagus dengan rasa rendang tapi kan pasti Malaysia itu sering-sering kita kalahin disitu mereka mampu mengemasnya membuatnya lebih fancy mereka itu sampai punya satu asosiasi chef master of Malaysian cuisine jadi dia kumpulin beberapa chef Malaysia dimana-mana kalau gak salah delapan orang itu mereka bikin aktivitas untuk mengenakan budaya itu karena emang turunannya banyak banget sih makanan itu lalu pangannya bumbunya ekonominya masyarakat bawahnya Korea melakukan itu Thailand melakukan itu Jepang melakukan itu sekarang coba lihat ya kan banyak rumah makan Jepang yang warung warung kecil-kecil gitu ya coba lihat di belakang kecap pakai kecap lapa pasti pakai Jepang iya gak satu jenis makanan itu membawa ikutan yang luar biasa banyak untuk ekonominya kita buka dapurnya keluarga barat gitu kita buka ada bumbu Thailand bumbu China Korea Jepang kapan kita ada di situ ya kapan ada Indonesia nya itu yang saya mau yang kita tetap saya bilang kita yang terlalu diabaikan itu pendidikan 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 kuliner budaya kuliner kita itu minim bang jadi kita berangkat sekarang itu kalau pendidikan ini sebenarnya kan vocational ya apa portek ya ya portek politeknik politeknik saya itu saya gak tahu ini dignas apa itu mestinya tiap tiap sekolah Boga di daerah yang diajarin itu ya kuliner situ gak malah kuliner mana terlagi di luar dari luar internasional mereka itu akhirnya jebolan dari Boga kenapa karena gampang terima kerjaan dapat kerjaan nah nanti dia kalau nyemplung ke restoran Korea di luar restoran Korea 5 tahun dia cuma bisanya Korea gak bisa makanan Indonesia karena gak gak perlu dong makanan Indonesia gitu loh nah ini penting gitu dasarnya kalau dia mengetahuin pendidikan makanan daerah ada dua saya tuh kepengen tiap sekolah Boga itu harus kuat di makanan daerah dan Nusantara Nusantara pilihan udah diseleksi gitu diajarkan jadi dia ada kecakapan lokalnya sama Nusantaranya ya dan juga anak Indonesia kan banyak ke luar negeri itu dididik dengan bumbu sebelum berangkat supaya mereka membawa iya kalau gak gitu nanti dia suruh ramai-ramai suruh masak dia bikin pasta gak mengenalkan lagi lokal atau makanan cepat lokal lokal apa itu kuliner karcer kita gak tampil gitu itu yang saya dan Om Wilhelm kan punya peluang nanti di G20 ya untuk menjadi ya ini perhelatan yang sangat serius dalam arti apapun ya diplomasi dan sebagainya kulinernya ini bisa cerita om ini jadi gini saya tuh sering saya mau sharing ya kalau kebetulan saya sering melakukan ditunjuk satu untuk WVIP kalau menyajikan makanan nomor satu itu food safety food safety oke kedua quality quality udah gak ada kompromi ya udah itu ya ketidak budaya 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 kuliner kita itu harus diperkenalkan diperkenalkan keempat adalah cara mempresentasikan jadi gak mungkin presiden terus dikasih buffet gitu suri nyendok sendiri atau rice taffle kayak restoran di Belanda gitu nah itu pakem dan simple jangan complicated penggunaan bahan juga jangan terlalu ruat karena apa lebih ruat kita menggunakan bahan kesempatan waktu dites ada yang gak menggunakan jarak itu saya jadikan acuan dan di luar itu satu yang paling penting lagi adalah dietary restriction dari masing-masing kepala negara itu karena itu gak bisa dihapekan dia bisa vegetarian vegetarian juga macam-macam ada yang ketat sekali ada yang dia bisa gak makan sesuatu seperti presiden Akino yang lalu itu saya pernah gak makan unggas gak makan seafood dan lain sebagainya itu penting untuk mendapatkan informasi sesedini mungkin seperti preparasinya safety-nya quality-nya selanjutnya selanjutnya itu ya kita harus ini bagus banget saya udah mau lain dengan segnek udah testing pertama dua acara dan juga serving time gak ada yang santai namanya VIP terus oh iya nanti kira-kira gak ada itu harus pasti 45 menit 45 menit harus selesai ini kayak orkestrasi besar ya betul jadi hal-hal itu harus bukan ego gak bisa gitu waduh ini presiden gue mesti sajikan yang kreasi safety quality budaya harus masuk culture simplicity supaya tadi bisa lebih sama day three tadi iya sama day three itu harus clear sejak awal iya boleh di spill apa yang akan disajikan atau masih gini saya tuh punya konsep sajian untuk ini temanya itu sekarang gini yang di camping ski itu working lunch itu sudah diset dalam bentuk bento jadi udah sekali saji makan terus selesai bubar gitu ya yang di GWK itu set menu ada empat course jadi konsep sebenarnya itu selalu saya pakai patokan appetizer itu namanya aneka ratna mutu manikam united in diversity kultur masuk sekali isinya itu beragam beragam dari daerah-daerah tergantung sikon kalau ini nanti ada yang ada selada bangka yang di camping ski ada di ada di sate sate pusut dari lombok terus cumi hitam pekalongan jadi sedikit-sedikit itu tanpa sup karena terus makanan utamanya ikan cimbaran oke asli cimbaran terus daging sausnya terik dari borobudur sayunya rumpu rampe rumpu rampe ya dari Labuan Bajau dan berasnya padi lukal padi di Bali enggak di Jawa Tengah padi lokal itu padi heritage jadi yang bukan bukan kawin silang tanpa pesticida apa itu semua itu itu contoh terus desert nah itu kalau dinernya konsepnya juga sama tapi variannya beda darah sajinya juga beda supnya mewakilin toba arsik sup arsik mungkin yang biasanya enggak pernah di serve arsik itu enggak pernah dibikin sup saya suka supnya seafood terus nanti main course makan utama ada daging selalu ada daging ada ikan jadi kalau dia enggak makan daging dia bisa makan ikan terus sama desert itu tapi again tergantung waktu kalau waktunya memadai dan bisa di prepare saya atur itu empat jadi kalau waktunya dipersingkat ya dikurangi satu dan orkestrasinya udah mulai dari sekarang nih ambil ya wos lo ting ngatur nanti service misalnya kan sampai itu waktu yang di campingski itu kan enggak bisa satu-satu bareng jadi satu orang satu server bawa satu satu tray itu beratnya kira-kira 700 gram mungkin berat saya minta semua yang serve ukurannya sama enggak mungkin saya enggak mau enggak mau ada yang tinggi sampai sedetail itu semua harus sama sarung tangannya harus pas enggak boleh kelihatan kondor kondor hal seperti itu dan nanti ada GR ada latihan latihan untuk laksanaannya laksanaannya sesuai dengan nanti sitting plan ini enggak boleh banyak hal-hal ditin dalam saat itu nanti harus dilatih saat itu cara masuknya gimana supaya nanti enggak nyenggol presidennya waktunya bisa tepat itu kita eliminasi kuah supaya enggak tumpah karena dia enggak lihat nanti tutup kalau malam RG 400 dan itu jadi kesempatan bagi kita untuk secara kultural memperkenalkan kulineri kita pasti kan jadi percakapan dari kepala negara yang datang ini apa bertanya saya pernah saya pernah sebelum covid itu kan ada presiden Jokowi menjamu working line to Korean Cebo konglomerat bilioner Korea karena ada 20 lebih di Busan itu saya juga menyiapkan konsepnya embracing Korea with Indonesian diversity jadi bahan itu Korea terbaik bumbunya Indonesia itu makan siang dan itu secara politik dan kultural masuk terus sausnya sausnya saus daging saus dagingnya saya pakai daging terbaik dari Korea Tuhan terus sausnya bumbu rucak agak kemerahan mereka tanya ini apa oh ini Java Gojuchang bisa masuk ke pemahaman mereka iya jadi pemahamannya ada hal-hal itu memang harus dibuat agar mereka itu makan itu menjadi satu topik conversation teman enggak enggak semua terus makan saya paling saya kurang setuju kalau kita misalnya jamu presiden Perancis terus dikasih masaan Perancis ya enggak mungkin lah malah dicacat ini apa ini yang terbaik ada di tempat saya kalau ini kita harus budaya kita yang kita tojolkan dan itu jadi topik untuk conversation tapi harus simple terus ukuran daging penting enggak boleh presiden itu ukuran daging beda-beda nanti kenapa saya iya kok gitu wah ini tanah tiri nah hal seperti itu detail ya jadi banyak hal yang enggak lasing untuk dipakai ke food service karena all cost sifatnya itu all cost terakhir ya Om Bil Om Bil kan menggeluti ini kan berpuluh-puluh tahun apa yang membuat Om Bil gigih disini dan kemudian merasa ini adalah medan perjuangan saya yang akan saya lanjutkan enggak tahu ya saya itu cuma suka melihat spiritnya ayah saya yang yang bukan lahiran Indonesia dia itu gigih banget tentang Indonesia gitu dari zaman revolusi pertempuran itu kan bahaya banget dia masuk medan pertempuran dan memberikan diri di zaman sepenuhnya untuk syuting barengan sama dia pernah cerita sama saya samping dia ada pasukan Gurga itu tau-tau duel sompal kena tembak bagaimana tangannya separuh hilang itu di sebelah dia lihat pesawat Indonesia nungsep nah hal-hal seperti itu terus dia ngikutin Presiden Soekarno dia mau berjalan sampai kebetulan sampai awal tahun 50 itu karena enggak enggak apa itu kesehatannya kurang baik jadi dia bikin produksi film Indonesia jadi ya loh maksud dia dari sana terus tidur di Jakarta bikin film Tiongkok kan enggak mungkin hal-hal seperti itu kita tuh dari kecil loh kita ini di Indonesia kita jangan lihat kulit kita budaya ini penting saya selalu ingat Bukoparta di Tiongkok tell me what you eat I'll tell you who you are oh oke ya jadi makanan makannya saya suka ke pasar dia lihat pasar itu saya lihat oh ini predisi ekonominya kok apa budaya seperti apa pola makanan paling yang lebih ringkas you are what you eat gitu ya iya you are what you eat and tell you who you are oh oke saya tuh juga pengen tuh dalam spice up Nusantara itu memperkenal saling memperkenalkan budaya dulu kalau nenek saya waktu saya kecil masak bikin lantang disi makanan kita dibungkus dia bilang itu keluarga yang lima rumah dari sana kirim nah itu dari daerah mana gak tau ya kan beda dari kita nanti dia bersihin dia balik lagi kirim makanan dia saya waktu kecil masih ngalami iya tuh sekarang kan gak ada sekarang kan semua semua udah kita pesen makanan kita ngirim makanan lewat lewat aplikasi bukan lagi masalah ini enak gue kirimin lu makanannya gitu nah hal-hal itu saya pengen tuh nanti saya bicara waktu itu dengan waktu webinar dengan Pak Lubut gak mungkin dong bumbu saksang dibikin orang Jawa gak mungkin dong bumbu kudeg dibikin orang Batak jadi ini yang harus dikembangkan kuatnya kekuatan itu kalau punya idea autentik di wilayahnya Aceh ya harus Aceh saya saya punya proyek di Melbourne rumah makan yang saya transformasi jadi programnya Spice Up The World bumbu semua import dari Indonesia orang-orang kaget gila makanan ini orang Indonesia makan disitu jualan nasi bagus padahal mie Aceh rupiah Aceh kok begini lihat bagaimana yang bikin orang Aceh bumbunya dari sana iya itu kita harus tekunin gitu ya memang perlu waktu perlu pilu sinerji rame-rame bukan karena saya sendiri saya dengan umur segini mau sampai kapan tapi ya kesatu saya tetap mau aktif saya gak mau pensiun gitu saya gak ada cerita buat saya pensiun gitu saya bisa aktif saya tetap aktif membawa membawa tur dengan temen bikin tur kuliner dan itu mengembirakan ya buat Om Wil seperti terapi juga bagaimana masak di Jaya Lolo masak di tengah sawah itu kan sesuatu yang luar biasa gitu masak di bambu makin sayur saya kaget ini apa ini bambu anu sirsak ini kan mentah ini iya dikupas potong-potong masuk dari bambu karisi garam dibakar jadi bagian dari lau mentah mana kita pernah lihat disitu hal-hal seperti itu papiong di Toraja kan gak ada kita temuin disini jarang sekali anak-anak muda sekarang gak bisa cucu saya dulu saya bawa ke Toba baru pertama kali lihat ayam ayam cikin coba gak pernah lihat ayam padahal makan tiap hari kalau mau dilihat itu kegairahan kegembiraan itu yang mbak Mwili juga terus terus gigih saya terus terang ngomong melalui makanan kita tuh berteman itu udah itu diplomasi paling ampuh kalau kita bisa saling memperkenalkan budaya kuliner antar daerah otomatis otomatis NKR itu nyatu gitu kalau kita ngomong politik kan ribut terus kalau makanan kita bersatu pengalaman saya kok dimana-mana gak kenal dimana di tempat itu ngobrol ngobrol soal kuliner sedikit aja saya sentuh oh kamu dari mana ada contoh dari Korsika oh Korsika itu apa tempat tempat Napoleon lahir saya gak tahu terus kebetulan saya bikin roti saya kasih roti dia di Bali tahun awal 90 eh tahunnya budaya Korsika itu kalau dikasih roti itu seperti katanya Yesus ngasihin roti oh yang jamuan jadi dianggap sudara sudah saya ke Korsika itu jamu makan di rumah makan di rumah dimasakkan oleh ibunya kalau ke desa-desa saya sini sama makan di desa itu kalau dia ibu itu masa di di tanah ya kita duduk di tanah jangan kita duduk sini kok enak gitu kita harus sama dengan mereka tuh tulus banget apa itu menceritakan ya memang sering-sering kan cuma jawabannya gak tahu nenek saya yang bilang melakukan begitu kita yang menanalisa saya lihat foto yang sama Mbah Marta yang dimangut oh iya Mbah Marta di dapur Mbah Lindu Mbah Lindu juga yang gila itu Mbah Lindu sakit-sakit itu diambin di rumahnya rumahnya masih gak mau pindah anaknya sudah rumahnya tembok saya begitu saya dateng sudah suara saya langsung bangun ringkih ya badan tapi kalau masa masa itu energinya keluar semua karena dia ingin menyiapkan sesuatu untuk orang lain untuk anak untuk cucu semangat itu yang menguatkan dia dia gak mau lari keluar dari lingkungan itu itu coba gak ada resep cemplung pokoknya dapet hati yang mau berbagi itu yang membuat makarannya mungkin juga lebih beraroma bagi itu harus jalan jauh sehat jadi sekali lagi Om William menjadikan makanan sebagai alat nomor satu dari keragaman Indonesia dan ini kayaknya akan jadi kegigihan saya tuh makan dimana-mana saya belum meng-cover seluruh dunia masih banyak lagi cukup banyak lah saya bilang ini gila ini budaya budaya kuliner kita ini kok kita take it for granted gitu gak bisa dibiarkan begini aja mengkunyit dari sini sama Sumaterya beda warna kuningnya orangenya aroma beda sekarang di Amerika udah susu kunyit turmeric latte kok tadi mereka nanti jangan sampai sekarang sudah banyak penulis buku dari luar diri tentang Indonesia dateng kalau dulu enggak sekarang dateng minta aku yang nge-guide bisa dimana bisa kemana bisa ketemu sama siapa harusnya itu menggerakkan kita yang punya ini gitu om bil terima kasih terima kasih ini saya tercerahkan untuk melihat saya benar sih makanan itu emang menyatukan kalau barat misalnya jenis makanan kan dari segala macam suku dari segala macam bangsa dan kita berkumpul di situ untuk silaturahni enggak harus khusus harus itu ada unsur beberapa kupat sayurnya yang lain tambah-tambah tapi menyatukan makanan itu dari keluarga sampai temen temennya juga banyak backgroundnya macam-macam terus ngobrol crossing dengan makanan kita bisa menyatu ini kenapa ini dia tanya kan ini kok campur sama ini kok gue gak pernah lihat putus sambalnya misalnya pecel ini kok kacangnya kok kasar-kasar ini kacang mana nih itu kan jadi percakapan dan menyatukan lagi terima kasih sama-sama semoga sehat selalu dan kita nanti lihat di G20 bagaimana makanan juga akan jadi topik percakapan para kepala negara dan buah Indonesia menjadi lebih didengar sebagai negara yang tumbuh dengan baik terima kasih terima kasih terima kasih